Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Maksudnya Nabi Kulau tersegadah kebua dari Kulau retakan Maksudnya Nabi Kulau tersegadah sapi dari Kulau retakan Masa meninggalkan Rasulullah demi hal-hal yang seperti ini Makanya Allah langsung orang masuk akal orang dua iman kemudian diminta Nabi dari Nabi kemudian dengan alasan syolatnya amwaluna wahlah Nah cara kasar itu orang masuk akal alumni diudang kia ini diudang gurunya oleh gurunya mereka memilih oleh gurunya mereka pikirkan itu tidak diudang gurunya orang itu itu membuatnya nyindir ini fatwa tidak fatwa membuatnya nyindir fatwa bahwa seperti itu itu salah ini saya sangat memutasi ini ceritanya Bapak tidak pun terjadi tidak pun terjadi saya ingin mengerti-ngerti jadi membuatnya sakit terakhir sampai bahasa itu apa yang sudah diudang kemudian tidak diudang langsung cepat tapi Alhamdulillah buatnya di PHK jadi kiai dan bahasa itu tetap jadi kiai saya ingin mengerti saya ingin mengerti saya ingin mengerti ketika itu khusul 3 item saya ingin mengerti santri-santri ma'ahat Ali dulu itu Mbak Sahal sampai alim seperti itu saya punya sanat berkali-kali di Dawi Bangun di Marotin di Dawi Mbak Sahal di Marotin sebelum beliau wafat masih sehat karena memang beliau itu sepupunya Mbak Sahal saya saya ceritakan Mbak Sahal tidak ada ibu asmani badia ini ada ibu Mbak Sofya Mbak Sofya itu memperoleh saya jadi Mbak Sahal saya sepupu ini saya sering kenyak saya saya akan alim saya sehingga sakit saya kiai kitap menyserat alim, aku kitabnya gampang setukuh karena jahat aku tidak terima, gak hebat aku aku bisa, zaman akhirnya aku coba ini kata, aku tetap alim yes, kalau hebat, aku yang tidak dikasih alim ya hebat, terus aku mau sekitab di depan beliau itu seneng roh putuh alim itu seneng karena roh putuh goblok itu sumpah karena orang yang goblok itu malah doyan duit karena orang alim itu seneng jadi biayanya itu murah sama untuk majmuk ini reganya paling rong juta, kita majmuk paling rong juta ini kumpun sakit sinau setahun alim gak pati seneng duit tapi gak orang goblok, motor terbaru ngerti, hp terbaru apa yang ngerti, kepinginannya ruwet, biayanya goblok meruwet gak orang alim itu murah ini udah webasahal aku harus bapak aku alim, sepuntik aku nak api ngaji bah Zuber, ini sengkenangan kalian Zuber, tentu beliau punya guru-guru juga disini, gatus bandur hati, gatus banyaklah yang diceritakan beliau aku nak api ngaji Zuber itu sinau dewi tak terkip-terkip dewi kemudian sinau sampai kanca-kancaku terus aku ngaji Zuber itu mau bener no, yang tak putus no jadi misalnya Mbak Sahal baca yasmalu, nanti Mbak Zuber baca yasmalu ya berarti bener yasmalu karena masih banyak yang baca yasmilu padahal dimunjit itu yasmalu sehingga aku ngerti ya aku sepintar aku ngerti karena aku sinau tak putus no, ini ya berarti sepintar mereka persis kalau bener separuh ya berarti pinter aku lagi sepintar nah itu dulu saya juga diajarin Mbak Mun gitu yang aku sorokan ada orang lain aku sinau dewi kok cocoknya dengan macaku pas 100% ya itu sepintar gak goblok, sepintar ya sepintar separuh karena kakaknya sering cepat jadi aku misalnya misalnya baca ini mau saking goblok mau saking ngawur moco itu lampar diman kok ada kancangan ini orang tidak bisa baru saja bareng dikitab jadi bapak kait lampar rodaman tapi ini macaknya langsung lampar diman itu pusing nah aku lo suun santri-santri mereka ini sederinya ngawal sekalian mas saya itu Sinaurian sederinya sekolah Teng Matoleh Bapak Teng Putih Sinaurian sehingga nanti ini tinggal ketika gurunya baca kalau itu nanti ditangkleti santri terus anak sohabian amkauman maksudnya sohabat atau kaum itu apa hubungannya jadi beliau itu anak sohabian amma kauman diwocok amkauman am hurwata oh bintu bintu itu macam amma kauman tak pikir amkauman itu setiap saku bingung jadi bingung itu bawaan keputusan dia amma dibaca am waktu malamnya yang moco kolaabi itu yang orang awam bapak itu goblokir akarwan tapi tahu kolaabi 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 terus mikir kolaabi 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 dispute videoklat kolaabi kolaabi kep Cemal warang kolaabi Anda di kamar kamu putuskan sendiri misalnya tajibus sholatu ala kulimu kallafin enggak tahu dan nanti guru kamu baca gitu persis Oh berarti anda sudah alir karena anda memutuskan apa sendiri tapi nak sampean guru mau coba maknani guru mau coba maknani kamu kan nggak ngerti kenapa ini dibaca rova kenapa ini dibaca nasab kamu kan enggak tahu makanya Mas Yurghuyunan Mas saya sarang sama Lirboyo itu masyarakat kalau di daerah Jawa Timur itu kita harus harus dimaknani alasannya itu al-ilmu soydun wal kitabatuh kohiduhu kohid apa suyudagabil hibadil wasiqa ilmu itu ibarat hewan liar kalau tidak dicancang itu ucul hilang sama saya sarang wadati kan ramaknani tapi nak nyancang yang kencang itu mati titik cancang gulunya sikil suing seti kabeh ini gimana? mati, nanti saya ini sudah mati tapi tidak ucul terus fakta ketiga ini kan Rasul Bapak Syekh Jakaria Lansori Alim sekarang itu berusul yang disarai bahasa Lugoyati usul Jakaria Lansori itu di guru ke Rakanwan jadi Ibn Khajir ala sekolah ini di murid pun teri Rakanwan jadi Ibn Khajir ala hitam mulanya dia ini memuang ke Rakanwan nah apa ngaji aku bingung perkara ini kan moco, gurunya itu Alim, kurang Rakanwan jadi Ibn Khajir ala sekolah ini nah apa ngaji ya bingung di murid pinter Rakanwan, nah apa ngaji sih nggak usah aku harus ngotok, 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 ngotok jadi apa ngaji ya wadati, apa ngaji ya wadati sampai misalnya di muridku orang bingung bingung-bingung lihat jombong nih sampai mulai jalan lihat muridku lho aku semoga putuh hati ilahiyah, moga sawi, moga berbagai perbandingan tafsir terus aku moga sampai lewat tuh nih ya kan jadi keilam Tardiman, aku semoga aku bingung di murid alimu ya bingung Ibn Khajir ala hitam itu ahli merah kemarahan, di sini akhirnya Zakaria ala Suri itu anggar apimu lagi di sini sampai ilmu itu bisa ngisar ilmu muridku ya tapi yang teraih orang bingung pinter Ibn Khajir ala hitam itu akhirnya itu diambil mati api yang bingung pinter karena beliau menghentikan paling terkenal itu Dukiktu Bena Khajir ini aku digebek waktu lorok maksudnya waktu lorok itu pas ngaji di guru alim ngongkon moco pas sampai mulai di murid alim aku kudusin aku ya misalnya Mbak Wocok mana ya ribet jadi beliau orang Mbak Wocok mana tapi mana Mbak Wocok kan bulat ya pusing nggak tahu, kalau ada Mbak Wocok kalau ada Mbak Wocok? adik ini anak sohabian ammakawman diwocok amkawman ngomong santri itu nggak kok gusin itu kok maknanya apa tak gula-gula itu tidak tahu perkara itu memotong kalimat itu apa kaki-kaki itu tapi salah terus aku suruh ini aku nanti membaca tiga item yang aku yakin, tidak aku yakin jadi amal pun bahasa hal jadi aku yang paling mengenang dari ilmu usul faqih ini itu setunggal yang paling aku kenang kalau tidak ada yang darah ini mubah itu wajib ini itu yang diulang-ulang kamu harus mengerti kalau mubah itu wajib karena nggak ada mubah yang anda kerjakan kecuali saat itu anda meninggalkan apa? keharum kalau balik-balik matur kalau mati, penggawiannya turun kita anggap uang soleh mereka secara usul faqih ketika anda tidur semalaman suntuk itu mau melikati ngaji lubul usul ini redaksinya bukan taruh kata hajud saya taruh kalma asya kullah keren buat ini kenapa? saya taruh kalma asya kullah saya mau ngomas, wongi, kukar, 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 rokok, jadal, jadal ini mau melikati ngaji usul faqih saya taruh kadu gempa, taruh kakadawakadah mau rokok kebal maksudnya dahulu bahasa hal kalau fungsinya mubah itu taruh kakadawakadah beliau menambahkan wakadhalika al makroh mesti makroh pun punya fungsi kayak mubah sama-sama punya akibat taruh kakadawakadah nah, pakar-pakar usul faqih itu makanya banyak orang yang saya nggak ngajarkan dia yang merokokan tiba-tiba ngerasainya nah, tapi jadinya ngerasainya itu masalah ya tapi sampai ngerasainya kok nggak ngerasainya jadinya ngerasainya terus ini itu kenangan-kenangan saya kalian bahasa hal terus saya seorang santri-santri yang sinau ini itu sinau tenang ini hati bingung kalau gurumu lah dan gurumu mutolak amannya maksudnya saya kata ini cerita cerita beberapa murid yang negur guru akhirnya gurunya belajar dulu itu ada orang soleh soleh dia juga pintar lah termasuk mungkin termasuk mufti rawoh itu Harun al-Rashid terus matur itu Harun al-Rashid ya amiral mu'minin ini nasi khunlak famushadidun alaika bala tajidana fi nafsika aliyya seyan saya ingin nasihati anda dan saya tegas keras tolong jangan dimasukkan hati jawab Harun al-Rashid apa? lataf'al kamu jangan melakukan itu kenapa fa'innahwaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adhalika yakul wahfakula lahu kau lallain ala allahu yadadhakaru awyaksyat saya rasa so-soan jadi ustad jadi ki'ai terus sampai keras biakku rawsa innahwaha ta'ala arsala man huwa khairun minka Allah mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa ila man huwa syarrun minni pada orang yang lebih buruk ketimbang saya yaitu Fir'aun itu pun Allah nyuruh supaya tetap beretika faqula lahu kau lallain artinya apa? ketika kita milih keras milih tegas jangan-jangan kita udah baca logika itu logika ketika seorang Nabi orang terimu kiai kan Nabi diutus dengan orang yang berdua rakaruan ini aku Fir'aun buat nanti mau maksiat ngaku dari pengeran uspol lah ngaku Nabi itu ngaku dari pengeran ini aku ma'wan yang diutus ada etika faqula lahu ta'alallain artinya ilmu itu harus mau mendengar ketika Imam Shafi'i pernah yakin yakin hakpul yakin kalau sujud itu harus melibatkan tujuh anggota umir tu an asyudha ala sapati a'zumin aljabha wal yaden war rukbaten wal kodamen berarti aljabha satu yaden dua rukbaten dua terus napa? kodamen berarti napa tujuh di Madzab Shafi'i yang asoh itu sujud harus melibatkan anggota tujuh sana kiai kiai yang ekstrim itu untuk dipetek dipetek itu ada syarat sah dan ada syarat tapi Imam Shafi'i lama-lama ragu karena ada murid ada orang yang usul jangan-jangan pakai jabal saja cukup akhirnya Imam Shafi'i ngerti kan yakhtamiludhalik kalau diseleng redaksi kitab om itu yakhtamiludhalik itu mungkin fa'inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakuluhi sujudih sajadalaka wajji dan walam yakul yadi walam yakul rubati walam yakul kodami nabi cukup menghentikan sajadalaka wajji berarti nabi hanya yang pokok kalau sujud ngelibatkan baduk atau jauh terus kiri-kiri Jawa itu nakalan nakalan itu dipak menangkan Dewi tapi saya ini hati-hati saya nak santri kau nangkut api itu tapi nak ketemu orang perdalaman di semua orang sah setelah akhirnya bareng kumisah orang desa santri ini protes dan itu kok sah ya itu orang bodoh kalau jenisah orang bodoh ya benih sah tapi saya ingin jadi orang bodoh ya benih jadi santri ini kurang ngajar kalau nanti ingin jadi orang bodoh sah terus ketemu jadi orang bodoh mario rasah lho mutri kumpulnya nanti loh masaya sarung dibantah santri itu ngaji muin dia kan kiai kiai seneng di debat aku menanggih waktu era kiai seneng di debat aku menanggih cuman bantah lah anak-anak cocok aku bantah tapi pas musyawarah santri itu pintar tapi kok ini kitab temukan ini anggar batalat sholatuhu ingkana aliman amidan anggar batal mergok aliman amidan nggak menorak penak jadi orang bodoh mergok rasidu batal menggokkan aliman wah Alhamdulillah aku bodoh itu sholatku sah terus menggokkan aliman yang syaratnya batal itu aliman nggak jahilan berarti raka jadi jari kiai ini lho aku belum jadi orang bodoh nggak banget tapi enak loh sah terus tapi enak bodoh jadi ini cerita-cerita pentingnya ngawas kita terus kiai suwun gak sanati kiai mbak sahal itu dalam banyak hal sama sama-sama istifadah saking mbak suber mbak sahal mutasil langsung kiai lewat bahamun tapi wanten diroyah disebut koddimid diroyah aler aler terus ini kiasanya menghormati mbak sahal aku ngawas kitabnya wanten 3 item satu mukaddimah cerita cara belajar beliau dua tentang mbak tadi karena aku yakin hak kul yakin yang datang kesini itu gak potongan tahajud suwengi ya orang potongan witir suwengi tapi potongan turu suwengi kalau aku kepengen baru kayak ngaji terbuka ini cara pandang malaikat terubah semua yang tidur statusnya tarokal ma'asyakullah buatan di statusnya tarokal tahajud tarokal witrah tarokal istighfar ampun semoga statusnya tarokal ma'asyakullah anak-anak itu tangi turu kan gagah tangi turu diapresiasi malaikat wah orang tok semalaman tidak maksiat ngelengger dia buatan aku menjelaskan yang berat-berat seperti aku lagi repot aku ini sudah dikocok kiai baca yang tidak ada tapi sudah dikiai ini itu buatan hati badan nantengku tanggal lorok sepisan itu badan nantengku tanggal lorok biasanya ada tau salam tablik salam tablik lorok pasti kurang 100 sewa tidak apa itu aku suka salah tablik lorok wah itu kasus nyata jadi kagum dengan yang ini dia itu kiai yang ini karena tidak ada materi khutbah hanya ada khutbah yang ketika khutbah terang itu ada fadilai yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada terus dia yang ini promosi kepadanya fadilai yang ada yang ada ada mbak sepuh itu terprovokasi buatan termotivasi, terprovokasi poso tanggal loro mbak sepuh yang ngomong-ngomong bahwa kia ini kia ini kia ini buahkan poso tanggal loro seorang kia ini pas rokokan jadi lu ini mulai memangkel rakan rakan ih, getung kalau ngomong kalau ngomong poso, jeneng nggak poso akhirnya ngomong ini terus ngomong tangan-ngomong benar-ngomong, nggak tahu fatwas yang ngabut-ngabut mergodeknya bergirai sang lakon ngomong terus ngomong terus disuap ngomong ngomong-ngomong dianggap ilmu kia ini dianggap ilmu kia ini dianggap ilmu kia ini terus kia ini juga gaman, fatwas-fatwas yang diwira mesti sang lakoni kalau ada mbak sepuh yang lugu dilakoni, kira sang lakoni diprotes tanggal loro awal itu mbak sepuh ini seseorang posisi poso kia ini kia ini rokokan jendal jendal getung kia ini poso anut jenengan, jeneng apa nih? poso tata kok ilah apa kia yang kek khutbah rana nombor 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 apa? aku gak persiapkan jadi saya kecekel akhirnya jumlah yang pasir kecekel tentang pandi lain poso apa? 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 misalnya terpaksa ceritanya nih kiai-kiai dulu itu hebat-hebat apa? apa? pokoknya tambahin dulu terus kiai dulu itu ahli wiridan ahli mujati bula-bala ini dulu apa? dulu kesannya jenang gak ada di tersangka saya mau ambil ambil ini saya harus tiga item yang terakhir tentang tasawuf ini 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 saya harus kalian bahas saya harus saya harus korok tu'alas syehin tetap sendiri kata beliau sebelum ngaji lubul usul amabadu fakotolabamini saat terusnya bakdul ikhwan an akro alihim gwayatal usul syar halub dilusul asna ashtiqali bita'alum dikhadrati syekh al-alama kiai zubair dahlan as-saroni fa'asta'dinahu fi ijabati matlubihim fa'samahi li biluzni balwa bilijazah fidali fa'annali bata'im anil nadhur anu'alliku ala hadal kitab roma nisuhulati talaki wa'idmah mani fa'idatit tautih terus saat terusnya wahiya kalhasya ala gwayatil usul samayi tuha tarikotol usul terus beliau ngintikan rojak tu wa tolak tu ala nuskotin khotiyah hirimat du'ah dan terus kita tahu mba sahal itu dulu kan mondoknya disarang yang sering termasuk ditempati singganu itu ngdalemi mbah pulau karena waw pulau jadi itu sepupu nimbah mbah sahal mbah ini tidak ada geladak yang sering dipakai sinaw sayyid hamzah sato geladak yang saat ini di genedik fu'at itu ada geladak di dalam sebuah ini kalau mbah sahal kalau main kelasem itu sinaw nailul makmul berkirian bakholel baylekayu ini khotote utawi ktp sesintan mahfud zaman itu nailul makmul itu masih khotiyah beri nama matbuah ini di sinaw nih kalian mbah sahal sehingga ketika beliau ngambil tori kotul khusul itu materinya dari kitab nailul apa makmul lalu saya saat ini saya sering ngambil ngambil tapi rawani ada di editore kotul khusul ada di makin dan macam-macam saat ini saya tidak ingin tahkik itu di geladak di nailul makmul saya beberapa kali naskah yang merikimisali rapati jelas saya geladak di nailul apa makmul sekarang kan sudah dicetak masif yang gak ada itu hanya juzlimah kalau gak salah khotimah itu gak ada kalau nanti tangkret kusmukham muhamnu bin kharir bin muhammad bin mahfud memang baru dicari tapi temen ini yang mbah sahal nyarai lubul usul ini itu khatam ngantos babtasawuf jadi ini saya bayangkan betapa perjuangannya bahasa hal karena beliau akhirnya ngarang ngarang kitab ini itu sempurna saya tahu masalah masalah mubah kesana dengan yakin yang dilakukan itu ibadah jadi tidak ada mubah kecuali saat anda lakukan itu saat itu juga berarti anda meninggalkan haram apapun kalau dengan tidur nyolong yora dugem yora zino yora potensi anda maksiat itu kan tinggi sekali sangat tinggi paling gak ngerasaini wong anak meleknya atau khasut lah diskusi perkhasutan itu kan kadang zino yora dugem orang tapi wong limau grup tim khasut atau tim bibah sekiranya yang kira kaya di sini semua orang dintilah yang nak turun kan boten dan maksudnya ini yang unik bahasa hal itu menambahkan ini dan ini kalau botenkan jenang rokoan kauluhu kalmakrofa innahu makmurun bihi min khaithu innahu yatarot tabu ala tarkihi muharramun jenangan itu nyong sewa misalnya nak rak rokoan itu malah ada perapatan orang bedok liwat gitu semacam-macam tapi nak rokoan tengok-tengok di kamar ngayal coroknya jadi malekat itu nih yang ngayal di sini perapatan ngayal rokok itu mekruh di ngubah wajib di sini gua tarkul haram maksudnya gua nah tapi makam kulon itu yora rokok ya tarkul haram ini pun dua nih maksudnya derah sinau maksudnya itu musmalah ini teman-teman ini buatan buatan gue nih ada dawe beliau kauluhu kalmakrofa innahu makmurun bihi min khaithu innahu yatarot tabu ala tarkihi muharramun ini kita memiliki nomor lima tujuh kita kitab ini buatan ini cerita mawan kalau kita ditakdir tidak bisa tarkul haram dengan tahajud dengan witir dengan wiridan semuanya sepenting tarkul haram dengan apa muhbah apa namanya kita dan nanti aku akan matur dengan pak kures dan dengan teori seperti ini kita tahu kualitas wa min ayatihi manamukum billayli masak tidur dianggap ayatnya Allah karena bagi orang-orang yang tidur itu fungsinya tarkul maksiyah kita harus tidur di takawi ala ibadah orang-orang langsung rokok takawi-takawi sekarang yang tidur itu tarkul orang-orang yang kayak aku nak turu dan kuat tahajud orang-orang ngelitir kodok terus ini item terakhir aku cerita nah ini yang mungkin santri kajian juga harus ngerti mungkin aku anggap orang-orang yang kajian ini kursani santri kajian juga ngerti bahasa hal itu mengatamkan kitab usul fakta itu sampai bab tasawuf itu yang gak ada di Nailul Makmul kalau kamu bisa mencari kalau ada tim editor ini bisa mencari kalau kamu bisa mencari kalau kamu bisa mencari kalau kamu bisa mencari kalau ini ngerti ngamuk nih maksudnya kalau ada tim ya bisa mencari di cek bahasa hal itu kan matur kalau itu nukil ke kitab Nailul Makmul ya digulai sekecekel ya sekecekel cara kuali ini cara kuali jadi yang dikatakan tasawuf jadi itu yang unik ternyata kitab usul fakta itu ditutup dengan bab aku yakin santri-santri raku pikiran ya raku pikiran gak ada kitab usul fakta pikiran ini berasa ngaji cokong ngaji usul fakta ben pinter ketika musonef ngindikan yang dikatakan tasawuf adalah fokus menghormati Allah wakti koru masiwa dan mencepelekan selain Allah jelas katimatnya wakti koru masiwa itu menurut bahasa hal itu bahaya kalau tidak dikasih penjelasan terus kata bahasa hal wakti koru masiwahu an ayu awala alihi wa yustanada ilaihi la anna huyu haki kotan menyepelekan selain Allah itu artinya tidak dipakai pegangan sebagai Tuhan tapi bukan berarti mentahkir menghinakan menyepelekan secara hakikat terus kata beliau wa illa fama'lumun annahti koral ambiyak wal malaikah wal ulama' wa nahu'ihim aistikoranahwihim mahdurun balyakunu kufron terus bahasa hal itu kelihatan sekali kalau beliau benar-benar faqih al-faqih, al-usuli orang tasawuf kan enak saja ngomong semua penting Allah yang penting yang lebih penting yang lebih menyebabkan oleh nabi yang lebih menyebabkan oleh malaikat ngawur paham ya makanya ketika ada wakti koru masiwa langsung bahasa hal nyusuli maksudnya ya orang malaikat karena orang malaikat karena ikhtikor nabi malaikat ya kapir karena ini orang-orang yang sama Allah wajib dihormati makanya bahasa langsung nyusuli wa'illah fama'lumun annahti koral ambiyak wal malaikah wal ulama' wa'anahwihim atau eikhtikoranahwihim mahdurun balyakunu kufron fi ba'didhalik jelas ya dadasnya itu pentingnya sarang ya sarang itu akan memperjelas apa yang dimatan itu yuhim yuhim itu mari salah makanya Sayyid Muhammad menghentikan kaedah apapun di agama itu ada istisnanya kalau tidak ya habis misalnya semua orang mati itu ditanya malaikat ya maksudnya Rasulullah Muhammad ditakui malaikat anak muka nakir ditakui waman nabi yuka lho lho aku yang nabi aku ditakui waman nabi yuka ya muka nakir ditemu nabi Muhammad ya hormat orang ngarat takut marabuka ya lucu ya lucu malaikat kabih termasuk umatnya kan waman nabi yuka terus ditakui wajah dengan nabi malah nak cerita kitab-kitab mali robbie al-dawiaun pas ditakui marabuka nu wangis nu wangis nangis nangis malaikat bingung itu ditakui wajah nangis ya Allah saya ini berkeyakinan berpuluh-puluh tahun saya ini berkeyakinan Anda itu yang paling jelas saya tidak pernah mengira ada orang yang tidak tahu Anda dan ini malah terangkat jadi itu yang saya ingin jadi saya ingin mengerti Anda itu yang saya ingin mengerti jadi kok itu saya ingin terangkat Anda terseksan saya ingin menangkap apa yang saya ingin tapi saya ingin menjaga sama-sama mengebut jadi cerita-cerita wali saya seru hebat Imam Malik itu saya menampingkannya tidak ada guru untuk yang agak guru Tauhid yang kami menghormati Malik sama di Takau guru Tauhid takau yang aku ingin mengebut itu itu Imam Malik Malik itu yang itu walaupun itu guru Madin itu kita mulai Tauhid kita sudah tahu mulai karena takau yang biasa mulai oleh malaikat itu saja karena wali-wali itu repot malaikat itu repot repot karena wali nah itu juga janggal maksudnya cerita-cerita keramatan itu janggal tapi dawi sayat muhammad pilih-pilih wali itu melebu ayat nah sekarang kalau ditanyai malaikat di bentak-bentak itu tidak busro namanya itu khaw dan malaikat menyambut wali itu maksudnya di awliya hukum di khayatid maksudnya di bentak-bentak jadi tidak sampai wali sampai di kuburan ketemu akhir-akhir matanuan rabu ewan tidak wali tidak orang seperti SOP walaupun wali rian sampai mati makanya bareng aja ini wali rian sampai mati nah itu ternyata ini cerita ternyata bahasa hal itu khatam ini aku kasih tahu jadi beliau ini menutup kitab lupil usul ketika nyerai jadi tori kotul usul ini khatam aku nanti sama gitu saya nyari-nyari juz kalau gak salah itu juz lima nelul makmul itu kalau gak salah itu terakhir tetap ijma terus ini sekaligus aku matur dengan tim-tim yang menulis story kotul usul tapi bahasa hal itu khatam maksudnya aku bayangkan nyanyi saya bayangkan bahasa hal itu tidak ada dikanggilan selalu gambar bab-bab akhir karena materi aslinya yaitu merujuk nelul makmul gak ada jadi ini nah ini terus aku moco gak moco tenang maksudnya aku lanjutkan sinawu tenang buat peramil aku sinawu tenang akhirnya beliau untungnya seh zakaria al-ansori ini pernah nyarai kitab ar-risalah al-fusyariah ini itu sanat toriqahnya mas ayah sarang jadi dulu mbah mat mbahnya mbah maimun itu pernah minta sanat toriqah sama sayyid umar sayyid umar sato itu kakaknya abibakar sato karena ada umar sato usman sato terus abibakar sato yang paling terkenalnya abibakar sato karena punya kitab ya anatut toriqah itu ketika mbah akhmad minta sanat toriqah dikasih kitab ar-risalah al-fusyariah nah kitab itu disarahi oleh seh zakaria al-ansori makanya bahasa ketika kitab dilusul kitab seh zakaria ini cerita tasawuf beliau memaknai itu pakai sarah risalah al-fusyariah yang dikarang seh zakaria apa al-ansori jadi mpun buatan nginduk kitab nilul apa kayaknya memang dugaanku lah tapi kalau ya buatan ngerti tak dugaanku lah memang zaman bahasa pun itu belum ditemukan yang apa bab-bab akhir ini karena beliau sendiri terus merujuk apa sarah ipun risalah apa khusyariah ya tempat ini kan beliau ngertikan gini yang kitab kitab nubil usul jadi saya zakaria al-ansori ngerti kan saya fatwa tasawuf ini berdasar kitab al-risalah nubil usul khusyariah bahkan kitab itu sudah saya sarai terus dawe bahasa bahwa al-ansori di ahkamid dilalah atau di ahkamid dalalah ala takkiri risalah betul sinti ini ini khusyariah kenapa masih saja dengan belajar usul feke belajar kitab-kitab logika ngehojo lali belajar kitab apa tasawuf karena ternyata kitab yang dipilih bahasa hal untuk disarai kitab nubil usul yang dimana di akhirnya ditutup dengan bab apa tasawuf ya ngerti nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itulah teman-teman diantara beberapa kajian yang kita bahas bersama dengan Gusbah dan ini di acara Hawl Qiyah Haji Mahfud Salam Hawl Qiyah Haji Shahal Mahfud dan juga Hajah Nafisah Shahal dimana disini Gusbah menerangkan beberapa hal dan kita sudah mencatatkan beberapa rangkuman diantaranya yang pertama yaitu bahwasannya setiap orang yang datang di pengajian atau di suatu majelis kebaikan pasti mempunyai udhur yang harus ditinggalkan jadi tidak ada alasan tidak mengikuti suatu pengajian ataupun mengikuti suatu kebaikan dengan alasan udhur dan lain sebagainya kemudian diantara kelebihan Al-Quran secara ilmiah yaitu bahwasannya Al-Quran itu tidak memaklumi logika yang bisa dibalik termasuk mendahulukan harta benda dibandingkan dengan Rasulullah padahal Rasulullah adalah yang paling berharga dibandingkan apapun jadi tidak boleh dibalik memilih harta daripada perintah Rasulullah itu melupakan logika yang terbalik dan Allah tidak rito akan hal itu kemudian orang bodoh itu akan selalu suka dengan harta duniawi sedangkan orang alim itu lebih suka pada ilmu untuk bekal akhirat kemudian saling mengecek namun saling memuji itu antara Gus Bahak dengan Kiai Sahal yang intinya adalah setiap orang alim mempunyai tantangan tersendiri sesuai dengan konteks jamannya itu cerita tadi bahwasannya dilueh pinter Aku Hak dan sebagainya antara Kiai Sahal dengan Gus Bahak kemudian di antara keputusan Masyaih Rembang antara Rembang dan Lir Boyo terkait dengan memelihara ilmu adalah dengan kiasan ilmu itu seperti hewan liar jika tidak diikat maka akan kabur tetapi jika diikatnya cara mengikatnya terlalu kuat itu juga akan mati nah begitu juga dengan ilmu dan dengan makna yang dicatat itu ya boleh dicatat tetapi tidak menghususkan harus dicatat terus menerus hal itu adalah sesuai dengan keputusan Masyaih Lir Boyo dan Rembang kemudian Rumus Cerdas Ngalim karya dari Mbah Sahal bahwasannya Mbah Sahal itu lebih senang belajar sendiri terlebih dahulu baru hasil pelajarnya itu dicocokkan saat ngaji dengan gurunya kemudian ada kisah mengenai Syekh Zakaria Al-Ansori yang menjadi ngalim karena mempunyai guru yang alim alamah bernama Ibnu Hajar Al-Askolani dan juga dia Ibnu Hajar ini Syekh Zakaria ini mempunyai murid alim pula bernama Ibnu Hajar Al-Haytami beliau diapit oleh dua batu atau dua hajar dan beliau harus belajar terus menerus antara ketika saat mengaji dan saat mengajar itu juga harus himnawu mempeng kemudian pesan dari Mbah Sahal yaitu biasakanlah menganggap atau mengira seolah-olah yang mubah itu wajib karena jika mubah itu bisa menghandari haram maka makruh pun juga sama jadi mubah itu bisa dikatakan wajib apabila melakukan hal mudah untuk menghindari hal yang haram kemudian ketika cerita antara Harun Al-Rashid yang akan dikritik oleh gurunya dengan cara ditegur dengan keras beliau menjawab dan digiaskan dengan bahwasannya ketika Nabi Musa menegur Fir'on pun itu harus melalui teguran yang beretika apalagi beliau Harun Al-Rashid itu lebih rendah ataupun Nabi Musa itu kan tingkatannya lebih tinggi daripada Harun Al-Rashid dipandingkan dengan guru Harun Al-Rashid ini dan yang ditegur itu Fir'on orang yang lebih yang mengaku Tuhan sedangkan Harun Al-Rashid itu kan masih Islam nah itu saja harus beretika Nabi Musa itu menegur Fir'on harus bertika apalagi gurunya Harun Al-Rashid ini harus ketika mau menegur Harun Al-Rashid harus lebih beretika dan yang terakhir antara yang tiga hal yang menjadi pesan dari Mbah Sahal adalah cerita mengenai cara belajar Mbah Sahal yakni lebih belajar terlebih dahulu ketika mau distorkan kepada gurunya kemudian yang kedua mengenai Mbah yang berarti meninggalkan Masyiat ini bisa dikatakan sebagai hal yang wajib kemudian yang ketiga adalah mengenai perjuangannya belajar tentang tasawuf hal ini dilakukan ketika men-sarufi kitab-kitab yang beliau beliau serufi itu termasuk pemikiran dan kitab beliau juga termasuk di dalamnya nah itu saja teman-teman yang bisa kita sajikan ataupun kita catat dalam kajian bersama Agus Pak kali ini semoga kita mendapatkan banyak manfaat dan menjadikan ilmu yang manfaat dunia akhirat semoga berkahlan berkayu untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih